Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Kamu kenapa Santi? Ada apa? Apa ada sesuatu yang terjadi? Mbak, aku baru dapat kabar bahwa Mbak Ipah meninggal Mbak Seketika badan terasa lemas mendengar kabar Mbak Ipah yang tiba-tiba meninggal Memang usia Mbak Ipah sudah tergolong tua Tapi beliau masih sehat dan tidak sakit-sakitan Karena Mbak Ipah mengkonsumsi herbal untuk kesehatannya Tapi kematian Mbak Ipah begitu mendadak Karena sebelumnya tak ada keluhan sakit saat kami ke tempatnya Beberapa hari yang lalu Kami berpamitan ke warga dan memberitahukan kabar bahwa Mbak Ipah telah meninggal dunia Walau bagaimanapun Mbak Ipah pernah menjadi bagian dari warga disini Warga sekalian kami ingin menyampaikan kabar duga Bahwa Mbak Ipah telah meninggal dunia hari ini Dan saya serta Santi mau kesana Dan bagi warga yang mau ikut bisa ikut dengan kami Kalau andainya banyak warga yang mau kesana nanti bisa carikan mobil Untuk biaya transport saya yang tanggung Iya bu dokter kami mau ikut Mbak Ipah orang baik kami mau mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhirnya Kami akan umumkan kabar kematian Mbak Ipah keluarga sekarang juga Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu Sebentar lagi bagi yang ingin ikut kita kumpul disini Tanpa mereka ketahui ada seseorang dari kejauhan tersenyum penuh arti Dan memperhatikan mereka semua Itulah akibatnya telah berani permain-main denganku Dan sebentar lagi giliran kamu dokter kota Tunggulah waktunya Setelah warga yang mau ikut ke tempat Mbak Ipah berkumpul Ternyata banyak warga yang ikut Karena memang di mata warga Mbak Ipah orang baik Kami berangkat menggunakan mobil pribadiku dan sebagian lagi dengan mobil angkutan umum Yang telah disewa Kami pun berangkat dan kulirik Santi yang dari tadi hanya diam Dan air matanya terus menetes Namun dia tak bersuara sedikitpun Mungkin dia sangat terpukul dengan kematian Mbak Ipah Karena Mbak Ipah adalah satu-satunya keluarga yang tersisa Namun kini Mbak Ipah pun telah wafat Tentu itu guncangan yang sangat berat baginya Setelah menempuh perjalanan Akhirnya kami sampai di rumah Duga Bendera putih telah dipasang Dan banyak warga yang telah hadir di sana Kuliat Santi langsung berlari ke dalam rumah Dan duduk lemas di samping jenazah Mbak Ipah Bukan hanya Santi Namun ada seorang gadis yang menangis terseduh-seduh Di samping jenazah Mbak Ipah Sepertinya itu keluarga Mbak Ipah juga Aku mendekat dan memohon izin untuk melihat wajah Mbak Ipah Karena wajahnya ditutupi kain Setelah mendapat izin Aku membuka dengan tangan gemetar Nampak muka Mbak Ipah tampak biasa-biasa saja Dan tak ada tanda-tanda yang aneh Aku bersiap menutupnya kembali Namun saat hendak menutupnya Mata ini terpaku di leher Mbak Ipah Kuliat di sana ada bekas lilitan berwarna hitam Namun bekas itu menghilang begitu saja Ada yang tidak beres dengan kematian Mbak Ipah Batinku Biarlah nanti setelah pemakamannya Akan aku bicarakan dengan Santi Acara pemakaman Mbak Ipah berjalan lancar Tanpa ada suatu kendala Para warga telah pulang ke rumahnya masing-masing Hanya tersisa aku, Santi, dan seorang gadis Yang seumuran dengan Santi Yang tadi menangis di samping jasad Mbak Ipah Dan juga rombongan warga yang ikut bersama kami tadi Kuliat Santi masih terduduk di makam Mbak Ipah Aku mendekat dan memeluknya Agar bisa mengurangi kesedianya Ikhlaskan Santi agar Mbahmu bisa tenang di sana Jangan kau rata api berlarut-larut Nantikan membuat Mbahmu tersiksa di alamnya Ayo kita kembali ke rumah Ini begitu mendadak Mbak Aku sangat terpukul dengan ini Sebelumnya masih baik-baik saja Dan terlihat sehat saat terakhir kita kesini Iya Mbak tahu, Santi Tenanglah dulu Tenangkan hatimu Mari kita kembali ke rumah Mbak Ipah Kami kembali ke rumah Dukah Dan gadis itu masih mengikuti kami Sebenarnya aku penasaran dengan gadis itu Karena tak pernah melihatnya sebelumnya Saat kami berkunjung ke rumah Mbak Ipah Kami bertiga masuk Sedang warga duduk di tenda Mungkin mereka mengerti Dan ingin memberikan ruang Untuk kami bicara Aku mulai pembicaraan ini Maaf saya dan Santi Tak pernah melihatmu Saat kami berkunjung ke sini Kalau boleh saya tahu Kamu itu siapa Santi menoleh ke arahku Dan memandang ke gadis itu Kulihat gadis itu Berasa tak enak Karena diperhatikan Santi Iya Aku juga tak pernah melihatmu Setauku Mbakku tak lagi memiliki kerabat selain diriku Baiklah Mbak Sebelumnya perkenalkan Saya Nisa Saya adalah cucu Mbak Ipah juga Ibuku adalah anak tertua dari Mbak Ipah Jadi kamu anak dari Tante Ratih Iya Mbak Mungkin Mbak Santi tak mengenalku Karena kita jarang berjumpa Karena berada jauh dari sini Aku kesini sehari yang lalu Niat ingin menjenguk Mbak Karena lama tak bertemu Kalau begitu Kalian adalah saudara Aku ingin menyampaikan sesuatu Apa itu Mbak? Nisa Apa kamu melihat sesuatu Selama kamu menemani Mbak Ipah Sebelum dia meninggal? Ada Mbak Malam sebelum Mbak meninggal Dia masuk ke dalam kamar Dan melarang aku mengganggunya Memang kenapa Mbak? Begini Santi Nisa Tadi sewaktu aku Membuka penutup wajah Mbak Ipah Aku melihat seperti Ada bekas lilitan hitam Di lehernya Namun bekas itu menghilang begitu saja Kuliat Nisa Perlalu meninggalkan kami Namun selanjutnya Dia kembali membawa sesuatu Ini Mbak Mbak menitipkan surat Untuk Mbak Santi Aku dan Santi Saling melirik surat itu Lalu Santi Mengambil surat tersebut Kami saling tatap Dengan surat yang Nisa bawa Bahkan Mbak Ipah Sampai meninggalkan surat Untuk kami Ini tentu ada masalah Yang penting Yang harus dia sampaikan Nisa duduk Dan memberikan surat itu Pada Santi Santi mengambil surat itu Dan mulai membaca Setelah membaca surat itu Aku melihat wajah Santi Berubah senduh Dan sedikit terlihat jemas Mbak mengatakan Bahwa kita dalam bahaya Terutama Untuk Mbak Ayu Dan Santi Namun Tidak bisa dijamin Bahwa Nisa aman Ada kemungkinan Bahwa Nisa bisa dalam bahaya Maksudnya bagaimana Mbak Nisa tidak mengerti Kenapa Nisa bisa dalam bahaya Begini Nisa Mbak mengatakan Jika dia melihat sesuatu Akan terjadi Di waktu mendatang Kalau kita bertiga Akan menghadapi hal yang sulit Karena berurusan Dengan orang yang memiliki Ilmu hitam Yang kuat Jadi kita bertiga Harus bersatu Untuk melawannya Untuk Mbak Ayu Mbak memberikan Penjaga berupa Macan kumbang Dan untuk Santi Harimau putih Nisa bingung Nisa bingung Mbak Ini lebih baik Nisa baca sendiri suratnya Santi menyerahkan surat itu Kepada Nisa Nisa mulai membaca Walau dengan wajah yang bingung Namun akhirnya Dia mengerti Nisa paham Mbak Pantas malam sebelum Mbak meninggal Dia mengunci diri di kamar Dan Nisa dilarang Mengganggunya Ternyata Simba Mungkin sedang Melawan orang yang ingin Menyakiti Simba Besar kemungkinan Simba kalah Dan meninggal Bukankah tadi Mbak Ayu Melihat lilitan hitam Di leher Simba Mungkin itu penyebab Simba meninggal Mendengar penuturan Nisa Mungkin memang benar Itulah penyebabnya Mungkin Mbak Ipah Tak lagi bisa menahan serangannya Lalu untuk Nisa Simba tak mengatakan Ada penjaga Mbak Bahkan perkataan Simba Tentang Nisa Nisa pun bingung Coba Mbak Santi Nanti baca lagi ya Untuk Nisa memang Simba tak memberikan Pendamping Karena Nisa memiliki Kekuatan sendiri Untuk menjaga diri Disini Mbak mengatakan Bahwa Nisa Mempunyai aura putih Yang berasal Dari dalam tubuh Nisa sendiri Itu karena Tante Rati Memiliki Seperti apa yang Simba punya Lebih tepatnya Simba dulu Menurunkan ilmu putihnya Sama Tante Rati Dan Tante Rati Memberikan aura putih Itu untuk melindungi Nisa Jadi Maksud Mbak Nisa punya kekuatan Iya Nisa Itulah yang dikatakan Simba Jadi Nisa Tidak lagi Diberikan penjaga Dan disini Mbak Juga mengatakan Jika Nisa Harus menemukan Sebuah cincin Yang berada Di dalam rumah Simba Karena aura Nisa Yang bisa Menemukan cincin itu Jika Nisa Berada dekat Dengan cincin itu Cincin itu Akan bersinar Cincin itu Yang akan membantu Nisa Menyatu dengan Kekuatan Nisa Disini tugas Nisa Berat Karena Menjadi pelindung Untuk Mbak Santi Dan Mbak Ayu Menggantikan Simba Apa Nisa bisa Mbak Nisa baru saja Berurusan dengan hal ini Terasa begitu berat Mbak Mbak Santi yakin Simba Tidak akan salah Itu sebabnya Tante Rati Memberikan kekuatan itu Pada Nisa Karena Tante Rati Tahu semua ini Akan terjadi Baiklah Kalau begitu Nisa ke dalam Julu sebentar ya Nisa mau ambil Minum ke belakang Mbak Mbak Santi Cepat kesini Mbak Nisa takut Kenapa tiba-tiba Lampu mati Cepatlah Mbak Nisa takut Kami yang mendengar Nisa berteriak Segera ke tempat Nisa Dan ternyata sangat gelap Tapi aneh Hanya disini yang gelap Sedangkan di depan terang Aku mengeluarkan ponsel Dan coba Untuk mencari Keberadaan Nisa Kuliat Nisa duduk Di pojokan Sambil menangis Dan menutupi mukanya Dengan telapak tangan Sampai di tempat Nisa Tiba-tiba saja Ponsel yang kugenggam mati Kenapa tiba-tiba Ponselnya mati Padahal tadi menyala Coba Mbak Ayu Hidupkan lagi Tidak bisa Santi Padahal baterainya Tadi masih full Di tengah kepanikan Ada sebuah cahaya Terlihat Walau sedikit redup Cahaya itu berasal Dari kamar kosong Yang tak jauh Dari dapur Entah keberanian Dari mana Kuliat Nisa Yang tadi menangis Berdiri Dan berjalan Ke cahaya itu Kami mengikuti Nisa Dan sampai di kamar itu Nisa tampak Mengambil sesuatu Yang melayang Di sana Tak jelas apa itu Karena hanya Cahaya yang Lebih dominan Nisa berhasil Mengambil benda itu Cahayanya hilang Dan lampu Menyala seketika Mbak Santi Kenapa kita disini Tanya Nisa Bukankah tadi Kita lagi Di dapur Karena gelap Mati lampu Kamu gak ingat Kan Nisa sendiri Yang berjalan ke sini Kami hanya mengikuti Nisa Apa itu yang Nisa Genggam Tadi Mbak Santi Lihat Nisa Menangkap Sesuatu benda Yang berjaya Dan benda itu Melayang Akhirnya Nisa Menemukan cincin itu Namun ketegangan Tak sampai di situ Terdengar teriakan Dari luar Ada bola api Cepat keluar Dari rumah Ada bola api Cepat Mendengar teriakan Dari luar Membuat kami Cukup panik Kenapa tiba-tiba Ada bola api Dari mana datangnya Apakah ini Sebuah kiriman Entahlah Yang jelas Kami harus keluar Melihatnya Ayo kita keluar Ayo Mbak Kita lihat Apa sebenarnya Yang terjadi Tapi Mbak Nisa pikir Kita harus menyelamatkan Barang penting Simba Kita tidak bisa Membiarkan semuanya Barang Simba Di sini Bagaimana jika bola api itu Ingin membakar rumah ini Barang Simba Bisa terbakar Tapi Nisa Kita tidak bisa Di dalam rumah ini Lebih lama Perdebatan ini Tidak boleh berlanjut Harus segera berakhir Teriakan dari luar Semakin ramai Dan terdengar Begitu panik Kami pun Segera keluar Dan kami kaget Melihat banyaknya Bola api Menuju ke arah kami Bagaimana ini Santi Bola api itu Semakin dekat Kita harus berlindung Tapi Mbak Ayu Kita harus berlindung Kemana Para warga Yang tadi duduk Di tenda Telah berlarian Dan mencoba Untuk mencari Tempat berlindung Tanpa kami sedari Beberapa bola api itu Mendekat ke arah kami Dan hampir menabrak kami Tapi tiba-tiba Nisa berteriak Dan dengan gerakan Tiba-tiba Mengangkat tangannya Ke atas Seolah melindungi dirinya Dari bola api itu Sesuatu yang tak terduga Terjadi Dari telapak tangan Nisa Mengeluarkan Jaya putih Yang begitu terang Dan bertabrakan Dengan bola api itu Beberapa saat Jaya itu Meredup Dan semua Bola api itu Menghilang Entah kemana Dan kami kaget Tiba-tiba Nisa terjatuh Dan pingsan Kami meminta Beberapa warga Untuk membawa Nisa ke dalam Nisa Kami baringkan Di atas dipan Kulirik Santi berdiri Dan bergegas Ke dapur Sepertinya Ingin mengambil Air untuk Nisa Mbak bagaimana ini Nisa belum sadar juga Coba mbak periksa Apakah keadaannya Bebek saja Santi Nisa Bebek saja Dan dia masih Bernafas Dan tidak terluka Kita tunggu saja Dia bangun Tunggu disini Santi Mbak mau ambil Peralatan medis Di dalam mobil Semoga Ini bisa Membantu Nisa Aku berlalu Segera ke mobil Mengambil kotak P3K Dan mencari infus Siapa tahu Jika nanti Nisa memerlukan Untuk membuat Kondisinya Membaik Kita oleskan dulu Minyak ini Di dekat hidungnya Dan kita tunggu Reaksinya Jika belum ada reaksi Mbak akan Pasangkan selang infus Untuk membuat Tubuhnya membaik Setelah beberapa saat Akhirnya Nisa sadar Dan dia berusaha Untuk duduk Namun akhirnya Nisa kembali terbaring Karena tak sanggup bangun Kamu istirahat dulu Nisa Apa yang kamu rasakan Mbak Nisa sangat lemas Dan kepala Nisa pusing Badan Nisa Rasanya tidak Bertenaga Baik Nisa Mbak rasa Kamu butuh istirahat Mbak Ayu Menurut Santi Nisa diinfo saja Agar badannya Terasa lebih baik Setelah memasangkan Nisa selang infus Dan Nisa sudah beristirahat Kami memutuskan Untuk keluar sebentar Mbak Apa sebenarnya Yang terjadi Dengan Nisa Mbak juga Tidak tahu Santi Tapi Mbak Berfikir sesuatu Bahwa mungkin Ini berkaitan Dengan munculnya Kekuatan Nisa tadi Bukankah Kamu juga Melihatnya tadi Mbak rasa Ataupun Nisa Belum bisa Mengendalikan Kekuatan tersebut Jadi di saat Kekuatan itu keluar Maka mungkin Itu sebabnya Dia jadi seperti ini Mbak Ayu Benar Mungkin itulah Penyebabnya Untuk lebih jelasnya Kita harus bertanya Pada seseorang Siapa orang itu Santi Tante Ratih Seperti mendapat Petunjuk dengan Apa yang Dialami Nisa Mereka tinggal Menunggu Kadang Nisa Membaik Baru bisa Mereka menanyakan Tentang Tante Ratih Pada Nisa Ayu berpikir Akan lebih baik Jika warga desa Kembali dulu Ke desa Walau bagaimanapun Keluarga mereka Menunggu mereka Santi bergegas Keluar untuk Mengabarkan Pada warga desa Para warga sekalian Bapak-bapak Bisa kembali dulu Ke desa Karena kami masih Punya sedikit Urusan disini Dan secepatnya Kami pun Akan kembali Ke desa Baiklah Kami mengerti Kami warga Akan berangkat pulang Setelah subuh saja Kami gak mau Melakukan perjalanan Malam hari Kalau itu Yang menjadi Keputusan warga Sekalian Saya mengikuti saja Setelah subuh Rombongan warga Bersiap-siap Untuk kembali Ke desa Karena mereka Juga tidak bisa Berlama-lama Meninggalkan Kampung Mana tahu Ada hal serius Yang terjadi Pada keluarga mereka Rombongan telah pergi Mereka masuk Kedalam Dan melihat Keadaan Nisa Tapi sesampainya Dalam rumah Mereka kaget Karena melihat Tubuh Nisa Mengambang Dan cahaya putih Menutupi seluruh Tubuhnya Setelah beberapa saat Tubuh Nisa Kembali Ke bawah Dan cahaya itu Menghilang Dan setelah itu Nisa membuka matanya Namun ada yang Aneh Dengan pola matanya Matanya berwarna Biru langit Dan sedikit berjahaya Nisa Apa kamu Bebek saja Lihat Mbak Santi Nisa Nisa hanya diam Dan seperti Menerawang sesuatu Dengan pandangan Lurus ke depan Santi mencoba Medekat Dan menggenggam Tangan Nisa Dan ternyata Tangan Nisa dingin Ayo dan Nisa Kebingungan Melihat keadaan Nisa Walaupun dia Mengatakan Kalau dia Bebek saja Namun tetap Matanya tak berubah Ayo dengar Raku mendekat Ke Nisa Kamu Kenapa Nisa Ada yang ingin Kamu sampaikan Pada Mbak Iya Mbak Sini pegang tangan Nisa Untuk apa Nisa Gak apa-apa Mbak Nisa hanya ingin Memastikan sesuatu Walau ragu Namun Ayo tetap Mengulurkan tangannya Pada Nisa Saat tangannya Digenggam Nisa Dia merasakan Hawa dingin Menjalar dalam dirinya Namun dia Hanya diam Karena hawa dingin Itu menyatu Dalam dirinya Mbak Ayu Memiliki aura Keemasan Dan itu Karena Mbak Keturunan Asli palasik putih Dek Mendengar kata palasik Jantung Ayu Berdebar Sangat kuat Dia terbayang Rupa palasik Yang tempuh hari Ditangkap warga Apa dia juga Akan seperti itu Namun Sesaat Nisa Menolek Ayu Seperti membaca Pikiran Ayu Mbak Ayu Tidak perlu takut Karena Mbak Bukan Orang jahat Tak sama dengan Palasik ilmu hitam Karena dari Golongan putih Dan tidak sama Dengan palasik Yang Mbak pikirkan Tapi Nisa Saya berasal Dari kota Dan tidak ada Hubungannya Dengan ini semua Mbak Ayu Salah Mbak adalah Keturunan Asli palasik putih Dan keluarga Mbak berasal Dari desa Tempat Mbak Ditugaskan Mbak tak perlu Takut Itu bisa untuk Melindungi diri Mbak sendiri Dan warga desa Karena ilmu hitam Akan kalah Dengan ilmu putih Ditambah Mbak memiliki Dua penjaga Dua penjaga Bukankah hanya satu Itu pun Mbak Ipah Yang memberikannya Iya Memang si Mbak Memberikannya Satu lagi Berasal dari Dalam diri Mbak sendiri Apa Mbak Tidak ingin tahu Penjaga Mbak itu Mbak takut Dengarnya Nisa Tak perlu takut Mbak Dia baik kok Masih kaget Dengan apa Yang baru Didengar Membuat pikiran Ayu berkelana Kemana-mana Pikirannya Menjadi puntu Bagaimana mungkin Dia berasal Dari desa ini Dan yang lebih Mengejutkannya Dia adalah Seorang palasik Sulit untuk Dipahami Karena yang dia ingat Dia tinggal di kota Sejak dia bayi Itulah yang Diceritakan oleh Orang tuanya Dia bingung Apa dia harus Menanyakan Itu secara langsung Pada orang tuanya Tapi akankah Orang tuanya Akan mengatakan Yang sebenarnya Mbak Mbak Ayu Bebek saja kan Santi panggil Dari tadi Tidak menjawab Ayu tersadar Dari lamunannya Dan menatap Keduanya Secara Bergantian Dilihatnya Mata Nisa Sudah kembali Seperti semula Nisa yang mengerti Arti tatapan Ayu Hanya tersenyum Nisa tahu Apa yang Mbak Ayu Pikirkan Memang ini Sungguh Mengherankan Untuk Mbak Namun itulah Kenyataannya Yang Nisa Lihat dalam diri Mbak Semoga Semoga Seiring Berjalannya Waktu Mbak Bisa Menerimanya Kita harus Segera Kembali Ke desa Kadaan Di sana Sedang Tidak Baik Teror Di mana Mana Dan Palase Hitam Semakin Banyak Baiklah Nisa Kita Kembali Hari ini Juga Setelah Menempuh Perjalanan Mereka Sampai Di Desa Siang Hari Walaupun Hari Masih Siang Suasananya Sangat Mencekap Tak Ada Warga Yang Berada Di Luar Kaput Hitam Menampak Begitu Jelas Entah Apa Yang Terjadi Setelah Mereka Pergi Sebuah Anak Panah Melayang Ke Arah Mereka Untunglah Nisa Sadar Dan Segera Menghala Kini Anak Panah Itu Menancap Pada Pohon Dan Terlihat Ada Gulungan Kertas Di Sana Nisa Mengambilnya Dan Membacanya Selamat Datang Tunggulah Ajal Kalian Mereka Kaget Membaca Tulisan Itu Namun Tak Berselang Lama Sepongkah Api Tiba-tiba Saja Menyerang Mereka Mereka Mencoba Menghindar Namun Pola Api Itu Semakin Banyak Dan Tanpa Bisa Mereka Hindari Ayo Terkena Pongkahan Api Itu Membuat Dirinya Terpatuk Batuk Merasakan Tubuhnya Yang Kesakitan Ada Sesuatu Dan Keluar Dari Tubuhnya Matanya Yang Puning Dan Seekor Harimau Keluar Dari Dalam Tubuhnya Bukan Harimau Biasa Harimau Itu Memiliki Ekor Tujuh Nisa Melihat Hanya Diam Saja Angin Berembus Kuat Dan Pola Api Itu Terhempas Dan Disusul Keluarnya Seseorang Berjubah Hitam Yang Jatuh Tersungkur Ke Tanah Dia Berdiri Dan Menghilang Begitu Saja Suaranya Menggema Saya Akan Kembali Setelah Kepergian Orang Berjubah Hitam Itu Mereka Bertiga Hanya Saling Terdiam Mereka Sibuk Dengan Pikiran Mereka Masing-masing Ayu Merasa Bingung Dengan Apa Yang Barusan Terjadi Benarkah Kekuatan Itu Berasal Darinya Karena Dia Sama Sekali Tidak Mengingat Apa Yang Telah Dia Lakukan Nisa Nisa Hanya Diam Saja Memperhatikan Ayu Yang Sedang Terdiam Santi Yang Telah Sadar Dari Kejadian Tersebut Mulai Memecahkan Keheningan Di Antara Mereka Mbak Ayu Nggak Apa Apa Ada Yang Sakit Mbak Tadi Santi Lihat Mbak Terkena Serangan Api Itu Ayu Yang Merasa Dirinya Dipanggil Dan Menoleh Ke Arah Santi Dengan Sedikit Tersenyum Iya Santi Mbak Baik Baik Saja Tadi Memang Terasa Begitu Sakit Namun Anehnya Sakit Itu Justru Menghilang Dan Aku Merasakan Ada Sesuatu Yang Keluar Dari Tubuh Ini Apakah Semua Tadi Itu Nyata Seketika Santi Ingin Bicara Namun Nisa Lebih Dulu Bersuara Itu Semua Nyata Mbak Apa Yang Terjadi Pada Mbak Juga Benar Adanya Kalau Mbak Ingin Tahu Apa Yang Terjadi Akan Nisa Jelaskan Katakanlah Nisa Jujur Saja Mbak Bingung Dengan Semua Ini Baiklah Mbak Setelah Mbak Terkena Serangan Tadi Dan Tubuh Mbak Merasakan Sakit Yang Tidak Tertahan Oleh Tubuh Mata Mbak Berubah Menjadi Kemasan Dan Salah Satu Pendamping Mbak Keluar Mungkin Mbak Tak Melihatnya Karena Mbak Tadi Benar-benar Sadar Akan Apa Yang Terjadi Mbak Mempunyai Pendamping Yang Langkah Seekor Harimau Berekor Tujuh Dan Mungkin Harimau Itulah Yang Membuat Orang Yang Menyerang Itu Jatuh Tersungkur Karena Nisa Hanya Melihat Sekelebat Bayangan Menyerupai Angin Dan Harimau Itu Tidak Ada Lagi Disamping Mbak Mendengar Penjelasan Nisa Tadi Ayu Dan Santi Hanya Manggut Manggut Santi Larut Dengan Pikirannya Sendiri Karena Tadi Sempat Melihat Wajah Di Balik Jubah Itu Mbak Ayu Nisa Sepertinya Santi Mengenal Orang Tadi Wajahnya Tidak Asing Siapa Dia Santi Orang Itu Seperti Mbak Suroso Mbak Mbak Suroso Yang Ditakuti Oleh Warga Dan Katanya Seseorang Yang Mempunyai Ilmu Hitam Yang Kuat Iya Mbak Kalau Benar Seperti Itu Kita Harus Hati-hati Dinas Dan Memang Itu Jalan Yang Harus Dilakukannya Mengingat Bahaya Apa Yang Mereka Hadang Mereka Istilahat Sebentar Dan Tak Terasa Mahrib Hampir Tiba Nisa Yang Bangun Lebih Dulu Mendengar Seperti Orang Perteriak Lalu Membangunkan Santi Dan Ayu Mereka Segera Beranjak Bangun Dan Mendengar Apa Yang Nisa Katakan Tadi Ayu Segera Kita Keluar Kita Lihat Apa Yang Terjadi Mereka Pun Bergegas Keluar Namun Tak Melihat Siapapun Di Luar Hanya Ada Orang Berteriak Tolong Tolong Ada Palasik Ada Palasik Tolong Tolong Saya Mereka Saling Pandang Sejenak Lalu Mereka Tersadar Dan Segera Berlari Kesumber Suara Dari Kejauhan Mereka Melihat Seorang Ibu Yang Terus Berteriak Minta Tolong Mereka Segera Menghampiri Ibu Itu Ternyata Ibu Itu Lagi Hamil Tapi Mereka Terkejut Ketika Menoleh Ke Atas Tak Jauh Dari Mereka Ada Palasik Yang Terbang Mendekati Mereka Itu Apa Mbak Ucap Nisa Itulah Yang Namanya Palasik Nis Tapi Palasik Yang Nisa Lihat Dalam Diri Mbak Ayuk Tidak Seperti Ini Inilah Palasik Yang Jahat Yang Memakan Bayi Dan Memakan Bayi Dalam Kandungan Nisa Tak Lagi Bicara Apapun Sampai Palasik Itu Menyerang Mereka Dan Segera Menghindar Kita Bagi Tugas Ucap Santi Salah Seorang Dari Kita Harus Memanggil Warga Dan Satu Orang Lagi Menjaga Ibu Ini Baik Kalau Begitu Nisa Yang Jaga Ibu Ini Dan Siapa Antara Mbak Berdua Yang Akan Panggil Warga Santi Kamu Panggil Warga Biar Mbak Yang Melawan Palasik Ini Baik Lama Setelah Santi Pergi Memanggil Warga Tinggal Nisa Dan Ayu Berada Di Tempat Palasik Itu Berada Sebenarnya Nisa Ingin Pergi Memanggil Warga Karena Sebetulnya Dia Masih Kaget Karena Penampakan Palasik Itu Secara Dekat Tapi Santi Lebih Dulu Melakukannya Ayu Yang Langsung Berhadapan Dengan Palasik Itu Sedikit Was Karena Baru Pertama Kali Berurusan Melawan Palasik Secara Langsung Palasik Itu Menatap Ayu Dengan Tatapan Menyeringai Dan Mata Yang Merah Menyala Siap Menyerang Ayu Palasik Itu Marah Karena Mengganggu Ketika Siap Memangsa Korbannya Nisa Yang Melihat Raut Ketakutan Ibu Hamil Itu Membawanya Menjauh Dari Tempat Itu Ini Tinggallah Ayu Sendiri Palasik Itu Terus Menyerang Ayu Ayu Berusaha Untuk Bertahan Dan Setelah Waktunya Pas Dia Mencoba Melawan Dia Fokuskan Pikirannya Dan Menarik Nafas Dalam Dalam Dan Dia Merasakan Ada Sesuatu Yang Keluar Dari Telapak Tangannya Ayu Melihat Ada Sepongka Cahaya Putih Di Tangannya Dan Mengarahkan Ke Arah Palasik Tersebut Namun Palasik Itu Berhasil Menghindar Namun Ayu Tak putus Asa Dia Mencoba Kembali Dan Menyerang Palasik Itu Dan Berhasil Mengenai Palasik Itu Namun Palasik Itu Belum Mau Kalah Dia Terus Menyerang Dan Ayu Telat Menghindar Sehingga Palasik Itu Mengenainya Merasakan Sakit Di Tubuhnya Dia Berusaha Bangkit Dan Berfikir Positif Bahwa Dia Bisa Mengalahkannya Ayu Ingin Mendekat Ke Arap Palasik Itu Tinggal Selangkah Lagi Hampir Mencapai Palasik Itu Tapi Dia Terjatuh Karena Ada Seseorang Menyerangnya Dia Adalah Lelaki Berjubah Yang Menyerang Mereka Tadi Sewaktu Baru Masuk Desa Orang Itu Menatap Ayu Dengan Penuh Kemarahan Kamu Selalu Ikut Campur Urusan Kami Dan Kamu Harus Mati Orang Itu Menyerang Ayu Lagi Dengan Kaput Hitam Dan Ayu Belum Siap Dan Terkena Kaput Hitam Dia Merasakan Sesak Dalam Tubuhnya Mungkin Kaput Itu Mengandung Racun Ayu Terduduk Lemas Di Tanah Melihat Itu Orang Berjubah Semakin Kinjar Menyerang Ayu Hanya Punya Kemampuan Sekitu Sok Perurusan Denganku Orang Itu Mengempaskan Tubuh Ayu Dan Terguling Di Tanah Sehingga Cerita Pertarungan Pun Terjadi Antara Orang Yang Berjubah Dan Kekuatan Dari Ayu Persamaan Warga Tiba Dan Menangkap Palasek Itu Dengan Jaring Yang Mereka Bawa Dan Memasukkan Kedalam Jeruji Besi Seperti Waktu Itu Santi Berlari Ke Arah Ayu Yang Terduduk Lemas Di Tanah Dan Pria Berjubah Itu Seketika Hilang Entah Kemana Sebaiknya Sekarang Kita Kembali Ke rumah Mbak Perlu Istirahat Dan Selanjutnya Kita Serahkan Ke Warga Saja Biar Ini Semua Warga Yang Urus Ayo Bapak Bantu Saya Mengantar Bu Dokter Untuk Pulang Bu Dokter Terluka Dan Butuh Istirahat Mereka Kembali Ke Rumah Dan Ayu Segera Istirahat Sedangkan Palasek Itu Ditangani Warga Dan Besok Harinya Akan Dimusnahkan Sampai Di rumah Ayu Langsung Istirahat Tubuhnya Terasa Remuk Dan Sakit Sekali Rasanya Dia Merasa Butuh Istirahat Cukup Lama Agar Tubuhnya Segera Pulih Kembali Mengingat Apa Yang Mereka Lalui Selanjutnya Pagi Harinya Mereka Telah Bangun Nisa Dan Santi Telah Duduk Bersantai Di Depan Rumah Sementara Ayu Mereka Suruh Istirahat Di Kamar Saja Mengingat Kondisinya Saat Ini Yang Memang Mengharuskan Untuk Istirahat Terlihat Warga Beramai-ramai Di Jalan Karena Penasaran Santi Pun Memanggil Beberapa Warga Untuk Pertanya Maaf Bapak Mau Kemana Ya Pagi-pagi Sudah Ramai Kita Semua Mau Ke Balai Desa Apa Kamu Ingat Pencemaran Mata Air Waktu Itu Pelakunya Sudah Tertangkap Polisi Yang Mengusut Masalah Dan Sekarang Lagi Di Balai Desa Sebelum Dibawa Ke Kantor Polisi Iya Pak Saya Ingat Syukurlah Kalau Pelakunya Tertangkap Setelah Tahu Apa Yang Terjadi Mereka Pun Ingin Menyusul Kesana Dan Melihat Pelaku Dan Apakah Motif Di Balik Ini Sampainya Santi Di Balai Desa Telah Banyak Warga Di Sana Dan Terlihat Dua Orang Polisi Di Sana Banyak Warga Terlihat Ingin Menghajar Mereka Namun Dihalang Polisi Mungkin Karena Kesal Dengan Apa Yang Mereka Lakukan Yang Mengakibatkan Banyak Warga Yang Menderita Olah Mereka Kalian Berasal Dari Desa Ini Namun Kalian Justru Tega Melakukan Ini Membuat Warga Sengsara Iya Kalian Tak Punya Hati Bagaimana Kalian Melakukan Ini Apa Motif Kalian Melakukan Ini Dan Siapa Yang Menyuruh Kalian Begitulah Banyak Warga Yang Mengeluarkan Emosi Karena Ulah Mereka Yang Melakukan Kejahatan Terlihat Polisi Melerai Beberapa Warga Yang Ingin Menyerang Tenang Warga Sekalian Jangan Main Hakim Sendiri Jika Kalian Melukai Mereka Kalian Juga Akan Ditangkap Polisi Karena Kasus Penganiayaan Ucap Seseorang Polisi Dengan Tegas Kami Telah Mendalami Kasus Ini Mereka Hanyalah Orang Suruhan Bukan Pelaku Sesungguhnya Namun Saat Kami Interokasi Mereka Dan Menanyakan Siapa Otak Kejahatan Ini Mereka Diam Tak Mengatakannya Kami Perfikir Bahwa Mereka Telah Diancam Agar Tidak Mengatakan Semuanya Lalu Bagaimana Pak Bisakah Dalang Semua Ini Ditangkap Mengingat Bisa Pak Kami Akan Membawa Mereka Ke kantor Polisi Dan Melakukan Interokasi Secara Tertutup Agar Mereka Mengatakannya Mereka Semua Dibawa Ke kantor Polisi Dan Melewati Dimana Santi Berdiri Salah Satu Dari Pelaku Tampak Menatap Santi Lalu Tanpa Diduga Dia Menjatuhkan Sesuatu Dari Tangannya Dan Terus Berlalu Santi Yang Terpaku Melihat Itu Semua Namun Setelah Rombongan Itu Pergi Dia Tersadar Dan Mengambil Kertas Itu Dan Segera Pulang Sampai Di rumah Dia Bergegas Masuk Dan Mengunci Pintu Nisa Kaget Melihat Santi Yang Buru-buru Masuk Rumah Mbak Santi Kenapa Seperti Dikejar Hantu Saja Ini Lebih Parah Daripada Dikejar Hantu Nis Apaan Si Mbak Buat Penasaran Saja Ini Kertas Yang Dijatukan Salah Seorang Pelaku Tadi Dia Menatap Mbak Lalu Menjatuhkan Kertas Ini Mbak Rasa Ini Adalah Hal Penting Sehingga Dia Menjatuhkannya Secara Diam-diam Kalau Begitu Mbak Buka Sekarang Mereka Membuka Kertas Itu Secara Bersamaan Dan Membaca Tulisan Yang Ada Di Dalamnya Mbak Suroso Hati-hati Kalian Dalam Bahaya Setelah Membaca Tulisan Yang Ada Di Kertas Itu Mereka Termenung Sejenak Apalagi Yang Akan Terjadi Selanjutnya Bahkan Kondisi Ayuk Saja Belum Pulih Dan Masih Terbaring Lemas Di Atas Tempat Tidur Apakah Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Untuk Membantunya Pulih Lebih Cepat Mereka Terdiam Sejenak Memikirkan Langkah Apa Yang Mereka Lakukan Saat Ini Namun Tiba-tiba Santi Teringat Akan Suatu Hal Nisa Kemarin Waktu Kamu Di Rumah Simbah Mengambil Banyak Sekali Buku Siapa Tahu Dalam Buku Itu Ada Cara Untuk Membantu Mbak Ayuk Kuli Lagi Oh Iya Mbak Benar Nisa Nggak Kepikiran Sampai Kesana Yaudah Nisa Ambil Dulu Ya Nisa Berlalu Kedalam Untuk Mengambil Buku Buku Yang Dia Ambil Dari Rumah Simbah Tak Berapa Lama Dia Keluar Buka Buku Sesuatu Terjadi Ada Gunjangan Yang Terjadi Dan Mereka Segera Keluar Melihat Apa Yang Terjadi Mbak Coba Lihat Ke Atas Mbak Ada Banyak Batu Api Di Atas Sana Mbak Dan Menuju Kemari Mbak Benar Nisa Ini Bahaya Nisa Mencoba Menahannya Seorang Diri Dengan Kekuatannya Sedangkan Santi Fokus Untuk Mengeluarkan Energinya Namun Masih Gagal Nisa Berusaha Semampunya Untuk Menahan Agar Tak Sampai Menghujani Mereka Namun Kekuatannya Tak Sanggup Sendiri Melakukan Itu Semua Beberapa Batu Jatuh Dan Hampir Mengenai Mereka Untung Saja Batu Api Jatuh Ke Tanaman Yang Disamping Dan Tanaman Itu Hangus Terbakar Tanpa Mereka Sadari Banyak Kabut Hitam Menghampiri Mereka Mereka Terbatuk Batu Karena Menghirup Kabut Itu Dan Membuat Dada Merasa Sesak Setelah Beberapa Saat Tubuh Mereka Sudah Bisa Dikerahkan Walau Masih Lemah Dan Berjalan Kedalam Rumah Mereka Merbahkan Diri Di Atas Kasur Dengan Nafas Terengah Sedangkan Di Tempat Lain Seseorang Berteriak Marah Karena Serangannya Gagal Dan Berbalik Menyerangnya Untung Saja Dia Masih Bisa Menahannya Dasar Kurang Ajar Tunggulah Pembalasan Dariku Dia Mengamuk Seorang Diri Dan Menghancurkan Apa Yang Ada Di Sekitarnya Nanti Malam Aku Akan Membalas Mereka Aku Tak Mau Ini Gagal Atau Guru Akan Memarah Kuk Ucapnya Pada Diri Sendiri Setelah Kejadian Yang Baru Saja Terjadi Santi Dan Nisa Beristirahat Sejenak Untuk Mengumpulkan Tenaganya Dan Memang Di Ada Yang Terluka Hari Mulai Siang Kondisi Santi Dan Nisa Sudah Baik Dan Tinggal Kondisi Ayu Yang Masih Mengkhawatirkan Nisa Telah Kembali Dengan Membawa Buku Dan Mereka Mulai Membaca Isi Dari Buku Itu Dan Berharap Menemukan Satu Cara Untuk Membantu Ayu Pulih Kembali Setelah Membaca Dengan Saksama Mereka Menemukan Caranya Mereka Memfokuskan Diri Mereka Dan Memejamkan Mata Dan Mengeluarkan Energi Di Telapak Tangan Kita Skip Pengobatan Ayu Di Sini Dokter Ayu Sudah Merasa Mendingan Waktu Asik Berbincang Terdengar Beberapa Orang Memanggilnya Dari Luar Dan Mereka Bertiga Berjalan Keluar Sampai Di Luar Ada Beberapa Warga Di Sana Ada Apa Bapak Kenapa Rame Rame Di Sini Bagaimana Gadan Bu Dokter Sekarang Apakah Telah Membaik Gadan Saya Telah Baik Terima Kasih Warga Sekalian Telah Memperhatikan Saya Syukurlah Kalau Begitu Bu Dokter Kami Kami Kesini Sebenarnya Membawa Kabar Buruk Untuk Disampaikan Kabar Buruk Apa Itu Begini Santi Kami Membawa Kabar Bahwa Palasik Tadi Malam Yang Berhasil Ditangkap Telah Dibebaskan Oleh Seseorang Tadi Pagi Bahkan Beberapa Warga Yang Menjaga Palasik Itu Ditemukan Terluka Namun Mereka Selamat Apa Warga Tahu Siapa Yang Telah Menyelamatkannya Kami Tidak Dengan Penutup Kepala Baiklah Terima Kasih Telah Memberitahu Kami Iya Santi Namun Bukan Itu Saja Ada Berita Lain Yang Juga Mau Kami Sampaikan Apa Itu Seseorang Dari Pelaku Yang Ditangkap Polisi Tadi Pagi Ditemukan Meninggal Dunia Sesaat Setelah Dimasukkan Kesel Tahanan Dia Meninggal Secara Tak Wajar Tak Wajar Bagaimana Maksudnya Pak Dia Meninggal Dengan Keadaan Mengenaskan Dengan Mata Yang Terbuka Dan Lidah Yang Terjulur Keluar Dengan Muka Yang Hitam Seperti Orang Terbakar Siapa Namanya Pak Dia Yanto Santi Santi Yang Mendengar Nama Itu Langsung Terdiam Orang Itu Adalah Orang Yang Sama Yang Menjatuhkan Kertas Tadi Pagi Kami Pamit Dulu Iya Pak Hati-hati Di Jalan Setelah Warga Pergi Terdengar Suara Kaca Pecah Mereka Melihat Sekeliling Rumah Dan Benar Saja Jendela Samping Pecah Dan Ada Sebuah Batu Di Sana Di Batu Itu Ada Selembar Kertas Dengan Tulisan Sampai Berjumpa Nanti Malam Bersiap-siap Mati Kaget Mendapat Surat Ancaman Mereka Melihat Sekeliling Berusaha Mencari Siapa Yang Melempar Batu Namun Mereka Tak Menemukan Akhirnya Mereka Masuk Kedalam Karena Hari Mulai Senja Setelah Memasuki Mahrib Tiba Tidak Ada Sesuatu Yang Terjadi Dan Ancaman Tadi Seolah-olah Hanya Mainan Saja Mahrib Telah Berlalu Mereka Mulai Melupakan Apa Yang Menjadi Ancaman Tadi Sore Dan Asik Dengan Kesibukan Mereka Masing-masing Mulai Dari Menonton TV Main Ponsel Dan Membaca Buku Di Tengah Kenyamanan Itu Mereka Dikagetkan Dengan Suara Dentuman Yang Keras Dari Luar Seperti Suara Ledakan Dan Langsung Berlari Keluar Rumah Sampai Di Depan Rumah Mereka Lihat Ada Bekas Ledakan Di Tanah Yang Meninggalkan Jejak Kehitaman Namun Tak ada Siapapun Di Sana Tak Tak Berselang Lama Dentuman Kembali Terdengar Dan Ternyata Sebuah Pohon Terbakar Tak Jauh Dari Mereka Jadi Kejauhan Terdengar Suara Kentungan Yang Silih Berganti Ini Menandakan Adanya Palasik Yang Berkeliaran Ayo Segera Kita Ikuti Rombongan Warga Untuk Menangkap Palasik Itu Sebelum Ada Korban Iya Mbak Tapi Ini Semua Bagaimana Mbak Kita Biarkan Saja Orang Yang Melakukan Ini Pun Kita Tak Tahu Dan Tak Tahu Keberadaannya Ya Sudah Ayo Mereka Bersiap Untuk Berlari Ke Araw Warga Yang Telah Berjalan Bersama Sama Namun Belum Lagi Mereka Melangkah Mereka Diadang Seseorang Yang Serba Hitam Dengan Muka Yang Ditutupi Topeng Dan Menatap Mereka Dengan Tatapan Mematikan Mau Kemana Kalian Urusan Kita Belum Selesai Urusan Kalian Bersamaku Bersiap Siaplah Ke neraka Kamu Siapa Kenapa Kamu Melakukan Ini Semua Tak Perlu Tahu Siapa Aku Tugasku Untuk Menghabisi Kalian Karena Kalian Telah Mencampuri Urusan Yang Seharusnya Tak Menjadi Urusan Kalian Pria Itu Mulai Menyerang Dengan Cepat Dan Mengarahkan Ke Arah Mereka Namun Mereka Masih Bisa Menghindar Mereka Yakin Orang Itu Bukan Orang Sebarangan Dan Memiliki Ilmu Yang Cukup Bahaya Orang Itu Mengeluarkan Api Dari Tangannya Dan Siap Menyerang Mereka Bertiga Mereka Berpencar Dan Serangan Orang Itu Tak Tepat Sasaran Dan Mengenai Tanah Di Samping Mereka Dan Mengakibatkan Tanah Itu Retak Terdengar Dari Kejauhan Suara Orang Berteriak Secara Bersamaan Palasik Ada Palasik Ayo Kejar Palasik Itu Kita Harus Berpencar Dan Bagi Tugas Siapa Yang Mau Disini Dan Yang Mereka Mengejar Palasik Itu Bersama Warga Aku Yang Akan Mengejar Palasik Mbak Hayud Dan Nisa Disini Melawan Orang Itu Mereka Mulai Berlari Dan Berbagi Tugas Seperti Yang Telah Direncanakan Tadi Santi Telah Pergi Membantu Warga Menangkap Palasik Itu Dan Kini Tinggal Nisa Dan Ayud Berhadapan Dengan Orang Itu Pertarungan Masih Terjadi Dan Belum Ada Yang Kalah Dan Orang Itu Mengeluarkan Seluruh Kekuatan Yang Tercipta Sebuah Asap Pegat Nisa Dan Ayud Menahan Dengan Kekuatannya Ayud Menciptakan Angin Yang Begitu Kuat Dan Nisa Dengan Tenaga Dalamnya Dan Secara Bersamaan Menyerang Musuh Di Depan Mereka Dan Serangan Itu Berhasil Musnah Terpental Kebelakang Dan Tepat Mengenai Sebuah Pohon Dengan Dahan Yang Patah Dan Tepat Menusuk Tubuhnya Orang Itu Amruk Ke Tanah Dan Tak Bergerak Lagi Melihat Itu Semua Nisa Dan Ayud Segera Berlalu Dari Sana Dan Pergi Menyusul Santi Untuk Menangkap Palasik Itu Di Tempat Lain Santi Telah Berhadapan Dengan Palasik Itu Kondisi Palasik Itu Sedikit Lemah Karena Telah Diserang Bersamaan Oleh Warga Nisa Dan Ayud Telah Sampai Dan Menyerang Secara Bersamaan Dan Berhasil Membuat Palasik Itu Terkabar Dan Segera Ditangkap Warga Sedangkan Di Tempat Ayud Dan Nisa Tadi Muncul Seorang Laki-laki Tua Dengan Wajah Yang Penuh Kemarahan Dia Persimpul Patah Dan Memeluk Dengan Bilu Kau Telah Membunuh Putraku Kalian Semua Harus Mati Lalu Mereka Menghilang Dari Tempat Itu Urusan Palasik Telah Selesai Dan Telah Dibawa Oleh Warga Sebenarnya Mereka Khawatir Seperti Yang Telah Sudah Ditakuti Palasik Yang Mereka Tangkap Itu Dibebaskan Lagi Oleh Orang Yang Tak Dikenal Namun Untuk Mengawasi Itu Semua Warga Berpatroli Dan Dengan Lebih Ketat Menjaga Palasik Itu Agar Tak Ada Yang Melepaskannya Lagi Supaya Besok Bisa Dimustahkan Bagaimana Salah Satu Di Antara Kalian Menemani Warga Untuk Berpatroli Siapa Tahu Nanti Ada Sesuatu Hal Yang Terjadi Takutnya Kejadian Kemarin Terulang Lagi Nisa Saja Mbak Biar Nisa Bisa Akrab Dengan Warga Disini Anggap Saja Ini Untuk Bersosialisasi Dengan Warga Sekitar Apa Kamu Tak Lelani Setelah Melawan Orang Tadi Nggak Kok Mbah Aku Kuat Kok Ya Sudah Kalau Begitu Setelah Berbicara Sama Seseorang Warga Tiba-tiba Saja Mereka Teringat Akan Orang Yang Dilawan Tadi Mereka Sampai Lupa Bahwa Meninggalkan Orang Itu Dalam Kadaan Terluka Karena Kepikiran Untuk Mengejar Palasik Tadi Segera Mereka Berlari Ke Rumah Dan Melihat Kondisi Orang Tersebut Setelah Sampai Di rumah Mereka Kaget Karena Orang Itu Sudah Tidak Ada Dan Terlihat Ada Tetesan Darah Di Sana Malam Telah Larut Santi Dan Ayu Telah Terlelap Namun Sesuatu Terjadi Pada Santi Dalam Tidur Dia Merasakan Ada Sesuatu Yang Terjadi Dia Terjebak Dalam Kebaran Api Yang Begitu Besar Dengan Tubuh Yang Terikat Dan Dia Melihat Seseorang Di Sana Orang Itu Mendekat Ke Arahnya Kamu Sama Dengan Ibumu Sok Baik Dan Selalu Ikut Campur Urusan Orang Kamu Tahu Karena Ulah Kalian Bertiga Saudaramu Sendiri Tewas Di Tangan Kalian Kamu Juga Harus Mati Agar Ibumu Merasakan Sakitnya Kehilangan Seperti Yang Aku Rasakan Kak Kamu Siapa Kenapa Kamu Mengenal Ibuku Lalu Apa Maksudnya Aku Kehilangan Saudara Tak Perlu Kau Tahu Siapa Aku Tanyakan Saja Pada Ibumu Dia Telah Melupakan Dari Mana Dia Berasal Dan Telah Menelantarkan Darah Dagingnya Sendiri Bersiaplah Untuk Mati Orang Itu Berjalan Mendekat Dan Melilitkan Tali Di Leher Santi Selanjutnya Menariknya Kuat Sehingga Membuatnya Sulit Bernafas Ingin Rasanya Dia Berteriak Namun Tak Bisa Suaranya Hilang Akibat Kelilitan Tali Di Lehernya Sedang Orang Itu Tertawa Cukup Keras Sebentar 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 Lagi Ratih Kamu Akan Kehilangan Putri Tercintamu Dan Merasakan Sakitnya Kehilangan Anak Ini Balasan Untuk Muratih Kau Telah Bersikap Sok Baik Dan Melawan Apa Yang Aku Lakukan Santi Hanya Bisa Terdiam Sambil Mendengar Apa Yang Diucapkan Orang Itu Sebenarnya Dia Tak Mengerti Apa Yang Didengarnya Sekarang Dia Hanya Pasrah Semoga Ada Yang Menolong Sementara Di Dunia Nyata Ayu Tengah Khawatir Dan Mencoba Membangunkan Santi Karena Kondisi Santi Sangat Buruk Nafasnya Sesak Dan Badannya Sangat Dingin Apa Yang Harus Aku Lakukan Untuk Menolong Santi Kalau Dibiarkan Dia Bisa Mati Di Tengah Kepanikannya Dia Teringat Akan Pemberian Maipah Dulu Dan Dilihatnya Santi Tak Memakainya Mungkin Santi Lupa Akhirnya Dia Bergegas Dan Memasangkan Gelang Tasbik Itu Kepergelangan Santi Dan Membasu Mukanya Dengan Air Pemberian Maipah Dulu Ayo Santi Lawanlah Mbak Yakin Kamu Bisa Di Alam Mimpi Santi Merasakan Sesuatu Pada Dirinya Tupunya Terasa Begitu Kuat Dan Dengan Cepat Melepaskan Diri Dari Orang Itu Selanjutnya Melihat Cahaya Putih Tak Jauh Darinya Dan Bergegas Berlari Kesana Ah Mungkin Itu Jalan Keluarnya Aku Harus Kesana Santi Telah Kembali Ke Alam Nyata Dan Terbangun Dari Tidurnya Dengan Nafas Tersenggal Senggal Akhirnya Kamu Bangun Santi Mbak Khawatir Sama Kamu Iya Mbak Aku Lega Sekali Bisa Kembali Di Lain Tempat Seorang Berteriak Marah Dan Penuh Emosi Gagal Lagi Siapa Yang Telah Menolongnya Tunggulah Pembalasan Yang Akan Aku Lakukan Kurang Ajar Santi Masih Terdiam Setelah Mimpi Yang Baru Saja Dialaminya Mimpi Itu Terasa Sangat Nyata Dan Benar Benar Terjadi Walau Masih Bingung Mengingat Apa Yang Dikatakan Orang Itu Dan Dia Menyebutkan Ibunya Dan Juga Tante Rati Sebenarnya Apa Yang Terjadi Santi Mbak Khawatir Tadi Dengan Kondisimu Tapi Syukur Kamu Sudah Bangun Tadi Sepertinya Ada Yang Berusaha Membunuhku Melalui Alam Mimpi Mbak Maksudnya Bagaimana Coba Kamu Ceritakan Akhirnya Santi Menceritakan Semua Yang Dialaminya Dialam Mimpi Mengingat Itu Semua Membuatnya Bergidik Ngeri Karena Apa Yang Dialami Itu Benar Benar Hampir Saja Membunuhnya Untunglah Ada Yang Membangunkannya Jika Tidak Mungkin Dia Hanya Tinggal Nama Saja Akhirnya Mereka Tidur Kembali Dan Berharap Kejadian Yang Sama Tak Terulang Lagi Mereka Bisa Tidur Dengan Tenang Hingga Pagi Menjelang Pagi Hari Mereka Telah Bangun Dan Bersiap Untuk Sarapan Dan Hari Ini Mereka Berangkat Kerja Ke pus Kesemas Karena Sudah Beberapa Hari Bergabung Dengan Santi Dan Ayu Nisa Tante Rati Sekarang Sibuk Apa Santi Memulai Pembicaraan Gak Ada Hanya Di rumah Dan Mengolah Usaha Yang Ditinggalkan Bapak Dulu Sebelum Meninggal Memang Kenapa Mbak Mbak Ingin Bicara Sesuatu Yang Penting Dengan Tante Rati Bisa Kita Ketemunya Memang Masalah Serius Apa Mbak Sampai Mau Ketemu Ibu Santi Menceritakan Pada Nisa Apa Yang Dialaminya Tadi Malam Mulai Waktu Diikat Di Tengah Kobaran Api Dan Perkataan Orang Itu Ingin Membunuhnya Agar Tante Rati Merasakan Sakitnya Kehilangan Putri Tercintanya Mbak Bingung Dengan Ini Bukannya Anak Tante Rati Hanya Kamu Saja Tapi Orang Itu Mengatakan Bahwa Tante Rati Telah Menyanyiakan Seorang Anak Nisa Juga Penasaran Dengan Apa Yang Mbak Santi Katakan Karena Nisa Anak Tunggal Mbak Ayuk Sarankan Suruh Tante Rati Kesini Atau Kita Yang Ketempatnya Agar Masalah Ini Cepat Diselesaikan Mbak Ayuk Benar Biar Nisa Hubungi Ibu Ibu Bilang Besok Dia Akan Kesini Mbak Setelah Dari Poskesmas Ayu Dan Santi Pergi Ke Balai Desa Sedangkan Nisa Telah Berangkat Lebih Dulu Semuanya Berjalan Lancar Dan Tidak Ada Yang Menggagalkannya Seperti Waktu Lalu Setelah Semuanya Selesai Mereka Kembali Ke rumah Namun Sesampainya Di rumah Mereka Kaget Dengan Apa Yang Mereka Lihat Apa Ini Kenapa Banyak Darah Yang Berjejaran Di Lantai Entah Siapa Yang Melakukan Ini Semua Ayo Kita Ikuti Darah Yang Berjejar Itu Mbak Yakin Ada Sesuatu Disana Ayo Mbak Mereka Mengikuti Kemana Arah Tetesan Darah Itu Setelah Berjalan Sekitar Dua Meter Mereka Melihat Satu Boneka Kecil Perempuan Tergeletak Dengan Penuh Darah Namun Semua Itu Belum Selesai Dan Masih Ada Tetesan Darah Arah Kesamping Rumah Dan Sama Seperti Tadi Ada Satu Boneka Lagi Yang Perlumuran Darah Dan Selanjutnya Ke Arah Belakang Rumah Dan Disana Ada Satu Lagi Boneka Yang Juga Perlumuran Darah Pada Boneka Ketiga Ada Selembar Kertas Sebentar Lagi Kalian Akan Bernasib Sama Dengan Boneka Itu Mereka Pertiga Saling Pandang Melihat Semua Teror Yang Baru Saja Terjadi Ini Bukanlah Pertama Kalinya Karena Mereka Mendapat Teror Seperti Ini Berulang Kali Namun Tidak Cukup Sampai Disitu Saja Sebuah Anak Panah Melesat Ke Arah Mereka Mereka Mencoba Menghindar Namun Nasib Tak Berbiak Pada Mereka Tangan Nisa Terkena Panah Itu Terlihat Seseorang Berlari Tak Jauh Dari Mereka Ayu Segera Membawa Nisa Kedalam Dan Membaringkannya Di Tempat Tidur Sedangkan Santi Berusaha Mengejar Orang Yang Memanah Itu Nisa Tahan Ya Mbak Akan Mencabut Panah Ini Iya Mbak Panah Itu Berhasil Dicabut Dan Pada Saat Itu Juga Nisa Kehilangan Kesadarannya Terlihat Membiru Di bekas Luka Itu Berarti Panah Itu Beracun Dia Harus Segera Mencari Dedaunan Untuk Mengobati Luka Itu Dan Meminum Kanya Padanya Setelah Dia Sadar Di tempat lain Santi Berlari Mengejar Orang Itu Namun Dia Terus Berlari Menembus Hutan Tapi Setelah Beberapa Saat Santi Berhasil Mengejarnya Dan Berhadapan Dengan Orang Itu Namun Sayang Saat Santi Mulai Menyerang Orang Itu Mengeluarkan Gabut Hitam Ke arah Santi Sehingga Membuatnya Terbatuk Batuk Dan Sulit Untuk Melihat Apapun Di Sekitarnya Setelah Gabut Itu Mulai Menghilang Dan Sana Dan Pergi Melarikan Diri Sial Dia Kabur Karena Gagal Mengejar Pelaku Pemana Itu Santi Memutuskan Untuk Pulang Kerumah Dan Melihat Kondisi Nisa Saat Ini Santi Telah Sampai Di Rumah Dan Segera Melihat Kadah Nisa Sampainya Santi Di Dalam Rumah Dilihatnya Ayu Tengah Sibuk Sendiri Santi Menghampiri Ayu Di Sana Bagaimana Kadah Nisa Mbak Oh Kamu Sudah Kembali Santi Nisa Terkena Panah Beracun Dan Sekarang Terbareng Di Dalam Kamar Mbak Sedang Membuat Ramuan Obat Untuknya Bagaimana Orang Yang Kamu Kejar Tadi Dia Berhasil Lolos Lebih Baik Kamu Gabari Ibunya Nisa Dan Beritahu Musibah Yang Menimpan Nisa Dengan Begitu Tante Rati Akan Segera Datang Dan Mana Tahu Bisa Menangani Keadaan Nisa Agar Cepat Pulih Akhirnya Tante Rati Sampai Di Sana Saat Malam Menjelang Santi Tante Datang Masuk Tante Nisa Sedang Di Kamar Sekarang Sampai Saat Ini Dia Belum Sadar Seperti Yang Santi Sampaikan Ditelepon Bahwa Santi Terkena Panah Beracun Kami Telah Mencoba Mengobatinya Dengan Petunjuk Dari Buku Mbah Yang Kami Ambil Saat Di Rumah Simba Dulu Tante Tau Dengan Kekhawatiran Kamu Santi Ramuan Itu Tidak Langsung Menunjukkan Reaksinya Dengan Cepat Namun Reaksinya Secara Perlahan Di Dalam Tubuh Tapi Ramuan Itu Akan Membantu Nisa Cepat Pulih Terima Kasih Kalian Telah Merawat Dengan Baik Ya Mereka Pertiga Mulai Berbincang Bincang Membahas Peristiwa Yang Telah Dialaminya Saat Ini Santi Walaupun Sedikit Ragu Akhirnya Mulai Menceritakan Mimpi Yang Dialaminya Malam Itu Dari Reaksi Tante Rati Kaget Dan Sedikit Kugup Dengan Apa Yang Didengar Dapat Disimpulkan Bahwa Dia Menyembunyikan Sesuatu Tidak Ada Santi Tante Tidak Menyembunyikan Apa-apa Tante Sebelumnya Ayu Mohon Maaf Telah Ikut Campur Urusan Pribadi Tante Namun Disini Ayu Melihat Bahwa Tante Mengetahui Sesuatu Dari Mimpi Yang Pernah Santi Alami Dan Ayu Bisa Mengatakan Bahwa Itu Berkaitan Dengan Kehidupan Tante Ayu Hanya Berharap Tante Jujur Itu Pun Demi Keselamatan Nisa Dan Kita Semua Mimpi Santi Itu Bukanlah Mimpi Biasa Karena Ayu Sendiri Yang Melihat Keadaan Santi Yang Hampir Tidak Bernafas Saat Itu Setelah Ayu Mengatakan Itu Semua Terlihat Tante Berpikir Sejenak Dan Akhirnya Mengangguk Angguk Sendiri Tentu Saja Itu Membuat Mereka Menjadi Bingung Kenapa Tante Kok Santi Lihat Tante Memikirkan Sesuatu Baiklah Tante Akan Cerita Semuanya Sekarang Tidak Selamanya Rahasia Itu Akan Ditutupi Sebenarnya Nisa Itu Punya Saudara Kembar Apa Saudara Tante Santi Tidak Pernah Dengar Ini Sebelumnya Tante Ya Memang Ini Kenyataannya Tante Akan Menjelaskannya Namun Belum Sempat Menjelaskan Tentang Semuanya Ada Sesuatu Yang Terjadi Di Depan Rumah Terdengar Suara Dari Depan Mereka Berlari Keluar Terlihat Di Depan Kaca Berserakan Dan Banyak Sekali Kabut Hitam Di Sana Kalian Masuklah Biar Ini Tante Yang Urus Kalian Jagan Nisa Tante Rasa Ini Adalah Pengalihan Saja Jagan Nisa Jangan Sampai Ada Yang Menyakitinya Cepat Masuk Sekarang Iya Tante Di Luar Tidak Ada Apa-apa Yang Terjadi Selanjutnya Bergegas Tante Rati Ingin Masuk Untuk Melihat Putrinya Namun Belum Laki Berbalik Badan Banyak Lelawar Hitam Yang Pertebangan Ke Arahnya Dan Memang Benar Kelelawar Itu Perniat Menyerangnya Dengan Cepat Dia Merentangkan Tangannya Kedepan Lalu Mengeluarkan Angin Yang Kuat Lalu Diarahkan Kesegerumbulan Kelelawar Itu Dan Kelelawar Itu Musnah Seketiga Di Dalam Kamar Nisa Muncul Kaput Hitam Yang Cukup Tebal Kaput Itu Menyerupai Lingkaran Di Sekeliling Leher Nisa Dengan Segera Mereka Menghancurkan Dengan Pancaran Cahaya Dari Kekuatan Mereka Dan Berhasil Kaput Itu Menghilang Kelihatan Terhati Berlari Ke arah Putrinya Dan Melihatnya Dengan Teliti Nisa Baik-baik Saja Tante Untung Kita Masuk Dan Melawannya Melawan Apa Maksudnya Santi Tadi Disini Banyak Kaput Hitam Tante Yang Mengarah Ke Nisa Seperti Ingin Melilit Leher Nisa Dan Segera Kita Hancurkan Baiklah Sudah Seharusnya Kalian Tahu Tanyakan Apa Yang Ingin Kalian Tanyakan Tante Mengenal Orang Yang Pernama Mbah Suroso Ya Suroso Itu Mantan Suami Tante Apa Ini Ada Kaitannya Dengan Dia Apa Jadi Mbah Suroso Itu Mantan Suami Tante Lalu Apakah Dia Adalah Ayah Dari Nisa Ya Kamu Benar Santi Suroso Adalah Ayah Kandung Nisa Sedangkan Ayah Yang Selama Ini Kamu Ketahui Seperti Ayah Nisa Itu Adalah Ayah Sambung Nya Santi Bingung Tante Dengan Semua Yang Terjadi Ya Tentu Kamu Bingung Karena Tante Menyembunyikan Ini Semua Tante Akan Ceritakan Semuanya Tante 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 Menerimanya Mengenalkannya Pada Nenekmu Dan Dia Menerimanya Dan Memang Dia Pemuda Yang Baik Dan Bertanggung Jawab Hidupan Kami Setelah Menikah Sangat Bahagia Walaupun Hidup Dalam Kekurangan Uang Namun Ada Orang Baik Yang Selalu Menolong Kami Dan Kalian Mau Tahu Siapa Orang Baik Itu Orang Baik Itu Adalah Ibumu Ayu Ibumu Asli Orang Kampung Ini Namun Karena Sebuah Tragedi Terjadi Kamu Menjadi Anak Yatin Piatu Saat Usiamu Empat Tahun Dan Pada Waktu Itu Ada Orang Kota Yang Datang Dan Mengangkat Menjadi Anak Dan Membawamu Iya Tante Ayu Awalnya Terkejut Saat Dulu Nisa Bilang Bahwa Ayu Anak Dari Palasik Putih Lalu Ayu Menanyakan Pada Orang Tua Ayu Di Kota Dan Mereka Mengatakan Bahwa Ayu Adalah Anak Angkat Mereka Namun Mereka Tak Mengetahui Siapa Orang Tua Kandung Ayu Orang Tuamu Memang Palasik Putih Sama Dengan Tante Ayamu Bernama Arya Dan Ibumu Bernama Ningsi Orang Tuamu Hidup Berkecukupan Dan Karena Itulah Mereka Selalu Menolong Kami Hingga Sampai Kami Melahirkan Anak Membar Anak Pertama Adalah Seorang Laki Laki Yang Kami Beri Nama Putra Dan Satu Laki Nisa Namun Kebahagiaan Tak Berlangsung Lama Suroso Yang Awalnya Baik Dan Penyayang Tiba-tiba Saja Berubah Dan Sering Melakukan Ritual Malam Setelah Dia Berguru Dengan Seseorang Dia Menjadi Kasar Dan Jahat Walaupun Keuangan Kami Tidak Lagi Sulit Lalu Apa Yang Selanjutnya Terjadi Tanta Dan Kemana Kakak Laki-lakinya Nisa Puncaknya Pada Malam Itu Tepat Saat Itu Nisa Berumur Dua Tahun Tanta Memergoki Bahwa Suroso Melakukan Ritual Untuk Mendapatkan Ilmu Hitam Dengan Tanta Marah Dan Pertengkaran Tak Bisa Dihindari Dan Akhirnya Tanta Memutuskan Untuk Bercerai Dan Ingin Pergi Dari Kampung Ini Dan Suroso Mentalak Tanta Saat Itu Juga Namun Saat Ingin Membawa Anak Gembar Kami Pergi Suroso Murga Merebutnya Dari Tanta Tanta Terus Mencoba Menahannya Namun Hanya Nisa Yang Berhasil Tanta Dapatkan Namun Suroso Masih Ingin Mengambil Nisa Namun Segera Tanta Halangi Dan Ingat Akan Apa Yang Diajari Oleh Nenek Tanta Membacanya Melemparkan Segenggam Tanah Pada Wajahnya Dan Dia Berteriak Kepanasan Saat Itulah Tanta Gunakan Kesempatan Untuk Kabur Segera Dan Dia Tak Menemukan Tanta Lagi Di Dekatnya Dalam Pelarian Tanta Tanta Bersembunyi Di rumah Kosong Di Ujung Desa Tanta Mendengar Bahwa Rumahmu Kebakaran Dan Orang Tuamu Ikut Terbakar Di Dalam Rumah Warga Tak Menemukan Jasad Orang Tuamu Secara Utuh Tepat Saat Orang Kota Datang Dan Melihatmu Mereka Menaruh Hati Padamu Karena Memang Mereka Tak Memiliki Anak Dan Mengangkatmu Sebagai Anak Dan Membawamu Ke Kota Saat Tanta Melihat Mobil Orang Itu Lewat Tanta Menghadangnya Dan Ikut Menumpang Hingga Jauh Dari Kampung Ini Mereka Terdiam Sejenak Dengan Perasaan Yang Sedih Mengingat Masa Lalu Yang Begitu Menyakitkan Ayo Termenung Dengan Mata Yang Berkaca Kaca Dia Tak Menyangka Bahwa Kehidupannya Begitu Menyedihkan Tanta Menceritakan Semuanya Lalu Apakah Kalian Telah Bertemu Dengan Suroso Tidak Tanta Kami Belum Bertemu Orangnya Namun Mendengar Namanya Saja Saat Kami Membantu Para Warga Yang Terkena Kiriman Ilmu Hitam Dan Menolong Warga Dari Palasik Banyak Warga Yang Mengatakan Bahwa Ini Semua Ulambah Suroso Yang Kata Mereka Memiliki Ilmu Hitam Yang Sangat Kuat Sampai Waktu Itu Kami Bertarung Dengan Seseorang Berjubah Hitam Di Depan Rumah Ini Tanpa Disengaja Dia Terdorong Kedahan Yang Patah Dan Tubuhnya Tertusuk Pada Dahan Pohon Itu Dan Selanjutnya Santi Mimpi Diikat Seorang Laki-laki Dan Mengatakan Santi Harus Mati Agar Tante Ratih Merasakan Kehilangan Putri Tercinta Karena Dia Telah Kehilangan Putranya Apa Kehilangan Putranya Apa Apa Yang Dimaksud Saudara Gembar Nisa Ucapnya Terbata Santi Juga Tidak Tahu Tante Itulah Yang Orang Itu Katakan Dia Mengatakan Tante Ratih Harus Menangis Darah Kehilangan Orang Yang Dicintainya Mungkin Dia Mengira Bahwa Santi Adalah Anak Tante Ratih Dan Tidak Dengan Nisa Kalau Benar Yang Dikatakannya Bahwa Dia Adalah Suroso Dan Mungkin Saja Orang Yang Kalahkan Waktu Itu Adalah Putra Tante Yang Tak Lain Adalah Saudara Gembar Dari Nisa Apa Yang Baru Saja Ibu Katakan Tentang Saudara Nisa Bukankah Nisa Anak Tunggal Jawab Bu Ucapnya Liri Nisa Kami Terkejut Sejak Kapan Nisa Di Sana Jawab Bu Semuanya Terdiam Tak Tahu Apa Yang Akan Diucapkan Mereka Tak Mengira Bahwa Nisa Telah Sadar Dan Mendengar Obrolan Yang Mereka Bicarakan Sekarang Nisa Menatap Mereka Dengan Tatapan Yang Sulit Digambarkan Perlahan Nisa Berjalan Mendekati Mereka Dengan Langkah Yang Lemah Karena Memang Kondisi Nisa Belum Benar-benar Uli Melihat Nisa Yang Berjalan Lemah Ke Arah Mereka Tante Rati Berdiri Dan Membantu Nisa Untuk Berjalan Dan Mendudukkannya Di Kursi Bersama Mereka Bu Nisa Ingin Penjelasan Ibu Sekarang Tapi Nis Ibu Takut Kamu Belum Siap Menerimanya Dan Itu Akan Membuat Kondisimu Memburuk Nisa Tidak Menerima Alasan Bu Apa Yang Ibu Sembunyikan Selama Ini Tadi Nisa Samar-samar Mendengar Ibu Juga Membahas Masalah Ayah Bukankah Selama Ini Nisa Selalu Bertanya Tentang Ayah Dan Ibu Hanya Bilang Jangan Pernah Nisa Tak Mau Ibu Mengelak Lagi Tante Ratim Mengelah Nafas Dengan Kasar Tak Pernah Disangkah Bahwa Ini Semua Terjadi Luka Yang Dulu Dia Kubur Dalam Dalam Sekarang Harus Digeli Lagi Tante Ratim Menceritakan Semuanya Dari Awal Sampai Akhir Nisa Mendengarkan Itu Semua Terdiam Tak Pernah Dia Menyangka Bahwa Kehidupannya Seperti Ini Nisa Melihat Kearah Ayu Dilihatnya Ayu Terisak Mengingat Apa Yang Dialami Kedua Orang Tuanya Begitu Tragis Lalu Siapa Nama Ayah Nisa Dan Dimana Saudara Kembar Nisa Bu Itu Semua Ibu Pun Tak Tahu Nisa Setelah Ibu Pergi Ibu Tak Pernah Lagi Menemui Saudaramu Dan Ayah Lagi Ayah Bernama Suroso Dan Dia Penganut Ilmu Hitam Suroso Bukankah Nama Seseorang Yang Ditakuti Di Desa Ini Bu Apa Mungkin Itu Ayah Nisa Entahlah Ibu Belum Pernah Berjumpa Dengannya Oh Iya Bu Satu Lagi Jadi Saudara Kembar Nisa Telah Mati Dan Itu Mbak Santi Dan Mbak Ayu Yang Telah Membunuh Nya Mendengar Perkataan Nisa Membuat Ayu Tersentak Dari Lamunanya Dan Menatap Nisa Dengan Mata Yang Memerah Sepertinya Ayu Tersinggung Dengan Ucapan Nisa Tadi Kami Tidak Membunuh Nis Perlu Kamu Ketahui Aku Dan Santi Hanya Mempertahankan Diri Dan Mencoba Melawan Tak Mungkin Kami Berdiam Diri Membiarkan Kami Tewas Di Tangan Orang Itu Dan Tanpa Disengaja Saat Kami Melawan Dia Terdorong Kedahan Kayu Yang Patah Dan Dia Tertusuk Hingga Tersungkur Di Tanah Jadi Aku Tidak Terima Jika Mengatakan Kami Pembunuh Lagi Pula Kami Tak Tahu Juga Bahwa Itu Saudara Gembarmu Ayu Mengatakan Itu Semua Dengan Sorot Mata Penuh Amarah Sampai Warna Matanya Berubah Warna Melihat Itu Semua Tantarati Menenangkannya Nisa Melihat Itu Merasa Bersalah Maafkan Nisa Mbak Nisa Tak Bermaksud Menyalahkan Mbak Atas Apa Yang Menimpa Saudara Gembarku Sekali Lagi Maafkan Nisa Mbak Ucapnya Terisak Menahan Tangis Tiba-tiba Terdengar Ledakan Dari Luar Dan Membuat Guncangan Yang Kuat Mereka Berlari Keluar Untuk Melihat Apa Yang Terjadi Sampainya Di Luar Mereka Lihat Seseorang Berdiri Di Sana Dengan Memakai Tudung Di Kepalanya Bagaimana Kejutan Dari Kurati Apa Kamu Suka Suroso Apa Yang Kamu Inginkan Sudah Cukup Kamu Lakukan Perbuatan Keji Tidak Kamu Bertobat Usiamu Tak Lagi Mudah Berhenti Melakukan Kejahatan Dan Kembali Ke Jalan Yang Benar Berhenti Berhenti Omong Kosong Sekarang Aku Datang Untuk Menuntut Balas Kematian Putra Sekarang Aku Akan Mengambil Nyawa Putramu Tangannya Menunjuk Ke Arah Santi Kau Bilang Putriku Bukankah Dia Juga Anakmu Hah Aku Hanya Memiliki Seorang Putra Dan Itu Telah Dibunuh Oleh Putrimu Nisa Mendengar Itu Semua Menitikan Air Mata Ayahnya Tak Mau Mengakuinya Tanpa Sadar Dia Berjalan Kedepan Mendekati Ke Ibunya Ayah Apakah Ayah Tak Ingin Memeluk Putrimu Ini Sekian Lama Kita Berpisah Tidak Ada Rasa Rindu Di Hati Ayah Mengingat Aku Adalah Darah Deking Ayah Sendiri Suroso Yang Mendengar Itu Semua Terdiam Sesaat Dan Menatap Ke arah Santi Lalu Perpindah Ke Aranisa Bukankah Putrimu Yang Disana Ratih Lalu Yang Didekatmu Itu Siapa Kamu Tak Bisa Mengenali Putrimu Sendiri Tidak Akah Kau Melihat Disampingku Adalah Putrimu Bukankah Dia Mirip Denganmu Oh Jadi Gadis Kecil Itu Putrimu Anak Yang Harusnya Waktu Itu Aku Jadikan Tumbal Namun Kau Membawanya Pergi Dariku Jadi Ayah Ingin Menjadikanku Tumbal Aku Ini Putrimu Ya Sudahlah Aku Bosan Bicara Terus Ini Saatnya Kalian Semua Mati Pertempuran Tak dapat Dihindari Suroso Menyerang Dengan Brutal Tak Membiarkan Mereka Untuk Membalas Kekuatannya Memang Begitu Dasyat Sekali Kibasan Tangan Membuat Mereka Terlempar Dan Tersungkur Di Tanah Mereka Berempat Bersatu Untuk Melawan Namun Dengan Mudah Dipatahkannya Kekuatan Kalian Bukanlah Tandenganku Kekuatan Kalian Semua Hanya Seujung Kuku Bagiku Suroso Mengeluarkan Kabut Hitam Pegat Dan Mengarahkan Ke Arah Mereka Saat Kabut Itu Sampai Mereka Semua Terkabar Dan Merasakan Sesak Yang Begitu Menyakitkan Dan Hanya Ayu Yang Mampu Berdiri Tepunya Dilindungi Sepongkah Cahaya Yang Terang Suroso Menatap Itu Terkejut Bagaimana Dia Bisa Bertahan Padahal Kabut Itu Kabut Hitam Dengan Penuh Kekuatannya Ayu Berjalan Negara Suroso Dan Melemparkannya Dengan Kekuatan Dingin Itulah Yang Dirasakan Suroso Pada Tubuhnya Tubuhnya Kaku Dan Sulit Dikerakan Namun Tak Berselang Lama Dia Bisa Membebaskan Dirinya Rupanya Kamu Palasik Putih Yang Lahir Dari Palasik Putih Dan Palasik Hitam Ternyata Putri Arya Ada Disini Tak Perlu Bersusah Payah Aku Mencarimu Kenapa Kamu Tak Ikut Mati Dulu Bersama Kedua Orang Tuamu Hah Orang Tuamu Sudah Kukirim Ke neraka Sekarang Giliranmu Jadi Kamu Yang Membuat Orang Tuaku Meninggal Kamu Kejam Aku Akan Mengirimmu Ketempat Orang Tuaku Berada Dan Kupastikan Kau Akan Bersujud Di Kaki Kedua Orang Tuaku Gadis Kecil Yang Terlalu Naif Orang Tuamu Saja Tak Sanggup Melawanku Mereka Hancur Lebur Menjadi Abu Di Tanganku Untuk Menutupi Semua Yang Kulakukan Aku Membuat Seolah-olah Mereka Mati Karena Kebakaran Bukankah Warga Desa Tak Menemukan Jasad Keduanya Itu Karena Kalian Semua Bodoh Ayu Yang Mendengar Itu Semua Marah Dan Sesekali Tubuhnya Berwarna Kemasan Mata Yang Berubah Menjadi Biru Tubuhnya Terangkat Ke Atas Dan Kedua Penjaga Ayu Keluar Aku Ayu Keturunan Dari Palasik Akan Menghancurkan Dan Menghapuskan Semua Aliran Ilmu Hitam Sampai Tak Lagi Tersisa Dan Memusnahkan Semua Ilmu Palasik Yang Ada Agar Kehidupan Tenang Ucapnya Dengan Suara Yang Sedingin Es Ayu Berteriak Sangat Keras Membuat Telinga Sakit Tanpa Diketahui Telinga Suroso Telah Mengeluarkan Darah Cahaya Biru Keluar Dari Kedua Tangannya Membuat Bumi Bergetar Lalu Mengarahkan Ke Arah Suroso Dia Mencoba Menahan Dengan Semua Kemampuannya Namun Gagal Suroso Terlempar Jauh Dan Tanah Tempatnya Terjatuh Retak Suroso Telah Terkapar Dengan Darah Yang Keluar Dari Mulutnya Sedangkan Ayu Terjatuh Terkulai Lemas Tak Sadarkan Diri Rati Santi Dan Nisa Masih sadar Dan Berjalan Lemah Ke Arah Ayu Namun Mata Rati Tertuju Ke Suroso Yang Terkapar Di Sana Rati Dan Nisa Mendekat Ke Suroso Dan Duduk Di Sampingnya Nisa Terisak Menangis Melihat Keadaan Ayahnya Saat Ini Walau Bagaimanapun Jahatnya Suroso Tetaplah Ayahnya Ayah Yah Aku Mencintaimu Ayah Aku Menyayangimu Ayah Rak Rati Nisa Maafkan Ayah Suroso Mengembuskan Nafas Terakhirnya Tewas Dengan Mengenaskan Teriakan Nisa Memenuhi Malam Yang Semakin Larut Dia Meraung Dengan Kesedihan Yang Mendalam Sudanes Ikhlaskan Ayahmu Ini Jalan Terbaik Untuknya Doakan Ayahmu Dengan Tenang Di Sana Ini Semua Telah Menjadi Suratan Takdirnya Iya Bu Malam Itu Semua Telah Selesai Dengan Suasana Yang Begitu Pilu Suasana Malam Yang Begitu Dingin Dan Sunyi Menjadi Akhir Dari Kejahatan Yang Selama Ini Meraja Lela Ilmu Hitam Dan Ilmu Palasik Telah Musnah Semua Palasik Telah Tewas Menjadi Abu Dan Pertebangan Ditiyuk Angin Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari Teman Teman Semua Dan Semoga Ada Pembelajaran Yang Bisa Kita Ambil Di Cerita Ini Sampai Disini Saya Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh